Ibu, sekarang mengungsi di mana Ibu Janah? Mengungsi di tempat saudara, Mbak. Berapa orang Ibu di rumah ini? Di rumah saudara ini? Di sini mengungsi ada 7 kakak ya, bersaudara keluarga di sini. Ya sekitar 24 kepala. 24 orang di situ? Kumpul di sini. Kumpul semua di situ? 24 orang. Itu keluarga besar Ibu Janah semua ya? Iya. Pas lagi tinggi-tingginya itu seberapa tinggi yang sampai kemudian Ibu Janah harus mengungsi? Kemarin kami mengungsi itu sekitar 20 cm. Kemudian cepat banget itu naiknya, airnya itu meluap ke atasnya itu cepat banget. Sampai 1 meter gitu nggak berani tanggal di rumah lagi. Karena kan di sini daerah rawak, banyak takut pular, segala macam gitu takut bahaya tambah naik lagi. Jadi kami berpikir membuat keputusan untuk mengungsi, cari aman. Sekarang posisi di lahan pertanian kami sampai seleher orang dewasa airnya yang merendam. Jadi benih-benih bidik yang kami tanam itu semua mati. Sejaya di banjir masing sejak umur 5 tahun sampai seusia gini, belum pernah menemukan banjir separah ini Mbak Nana. Nah, tahun ini karena apa mungkin faktor alamnya yang sudah nggak terjaga lagi ininya atau gimana gitu kan ya. Jadi imbasnya ke banjir masing Mbak Nana. Yang jelas di daerah hulu itu kan banyak tambang. Biasanya kalau sepengetahuan saya yang awam, kalau tambang itu kan kalau mau nambang itu otomatis pohon-pohonnya ditembang. Nah, kalau yang sama yang saya tahu kan untuk menahan air itu kan, apa namanya, pohon-pohon yang besar-besar itu kan bisa menahan lajunya air, bisa menyimpan perjapan air. Itu, jadi mungkin nggak ada yang menahan lagi. Lalu artinya jatuhlah dia ke daerah bawahan dan banjir masing, daerah dataran rendah. Ibu sekarang di rumah keluarga 24 orang, itu sudah dapat bantuan atau cara masaknya untuk kasih makan 24 orang itu sehari seperti apa Ibu? Jadi kami menyebur ke sawah gitu, cari kangkung di sawah gitu, cari sayur-sayuran yang alami aja. Nyebur maksudnya? Apa yang ada lah. Maksudnya jadi berenang di tengah air begitu? Berenang di tengah banjir? Iya, iya. Untuk cari makanan? Iya, cari kangkung, cari sayur gitu, cari jenjer orang banjir tuh, cari jenjer, sayur, apa yang ada. Ini rumah panggung ya Bu, Bu Jana? Rumah panggung, Mbak Nana, banjir masin semuanya rumah panggung. Jadi bahkan rumah panggung pun, tapi airnya tetap tinggi ya, padahal rumahnya sudah rumah panggung? Iya, ini rumah sudah tertinggi di sini, kan Nana. Ini masih ketinggian air, ya di kawasan, di lingkungan saya ini, rumah adik ini Alhamdulillah baru bangun, dia bangunnya lebih tinggi. Jadi kalau mau keluar rumah ya harus dengan perahu ya, Bu? Iya, ini perahunya, Bu. Biasakan di pesawat, Bu kan melihatnya ini ada perahu-perahu kecil gini yang dipakai, Mbak Nana.